Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya aparatur sipil negara prajurit TNI dan anggota Polri menerima gaji ke-13 persenin kemarin. Namun pembagian gaji ke-13 ini belum 100 persen. Baru 82,5 persen satuan kerja yang sudah mengajukan surat perintah membayar kebendahara negara. Diharapkan gaji ke-13 ini bisa membantu sebagian masyarakat untuk melewati masa sulit seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam video konferensinya kemarin. Gaji ke-13 tentu diharapkan akan bisa mendukung upaya dari pemerintah agar seluruh tenaga kerja TNI Polri ASN bisa memenuhi kebutuhan belanja untuk tahun ajaran baru dan pendidikan bagi anak-anak. Namun juga sekaligus juga untuk bisa memberikan tambahan daya beli bagi seluruh TNI ASN Polri di dalam memberikan stimulus ekonomi sesuai dengan keinginan kita untuk mendorong kembali pemulihan ekonomi akibat COVID-19 ini.